Intro Assalamualaikum Salam Kopi Hitam Seperti biasa Agar tetap semangat Selalu siapkan Kopi Hitam Agar tetap semangat Oke Ketemu lagi sama gue di Masri CKW Channel Kali ini kita kedapatan menangani Troubleshooting untuk jenis AC kaset Seperti ini Silahkan anda lihat unitnya Ini dia unitnya Unitnya tidak mau menyala Dengan demikian Kita harus mengecek Unit remote Oke langsung kita coba cek saja Langsung kita coba cek saja Oke ini dia remote Unit ini menggunakan remote model Seperti ini Central control Untuk semua unit di ruangan ini Modelnya seperti ini Oke Oke langsung kita periksa saja Unitnya ada disini Kita cek unit list Oke dapat kita pastikan ya Disini unitnya tidak menyala Karena ada kode error yang Terdapat pada list unit ini Di E09 Oke langsung kita coba cek Untuk kode error E09 ya Oke kita cek saja Supaya kita dapat Menganalisa Dan dapat melakukan perbaikan Terima kasih telah menonton Oke kita cek saja Oke kita coba cek unit remote nya ya Disana tertampil kode error E09 Untuk pengetahui E09 itu error E09 itu error E09 itu error E09 pada unit apa Oke Setelah kita coba searching Ternyata Trouble terdapat pada Drain pembuangan ya Indikasinya adalah Terjadi masalah pada Pompadrain Atau pada Float suite Atau sensor pelangkung ya Atau bisa juga karena instalasi brainnya tersumbat ya Sehingga menyebabkan Tampilnya error E09 Yang menyebabkan unit tidak mau menyala ya Tidak mau hidup Oke langsung kita coba melakukan saja Oke Oke Terima kasih telah menonton 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 Oke Sekarang Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton